Salam Wartake VTV, melayani informasi Anda seputar kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Operasi Bunga Seligi 2022 Satu airut karimun, amankan tiga orang tersangka berikut pekerjaan migran ilegal di wilayah Karimun. Wartake VTV, kode di Karimun Jajaran Satu airut karimun kembali mengamankan tiga orang tersangka berikut pekerjaan migran Indonesia atau PMI ilegal. Tiga orang tersangka berhasil diambilkan. Ketiganya merupakan berikut delapan orang perpun calon pekerjaan migran ilegal yang ada di Karimun. Orang kesat pola airut polis Karimun AKP, Sabah Binsar, Samosir, Rabu 26 Januari 2022. Binsar menambahkan, Dari delapan orang PMI yang diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural tersebut berasal di Lombok, Provinsi Musa Tenggara Barat. Penangkapan bunyi merupakan hasil dari operasi bunyi seligi tahun 2022 yang akan bekerja di luar negeri. Jantaranya tujuan Malaysia melalui jalur belakang tanpa ada penggunaan buku menulis. Binsar menambahkan perlindungan kejadian berawal ketika delapan calon PMI tersebut berangkat dari Lombok pada tanggal 22 Januari 2022 lalu. Setiba di Batam, para calon PMI tersebut dijemput oleh seorang tersangka Abelisiyaki. Setelahnya pukul 7.00 WIB, sebagian calon PMI yang dihinapkan di rumah tersangka. Dan sebagian lagi calon PMI lainnya dihinapkan di hotel, Pungkas Kasat, Pol Airut Polis Karimun. Selama beberapa saat kemudian, kata Binsar, salah seorang PMI atau korban, Benelisial P, dihubungi oleh tersangkagi untuk menyerahkan uang sebesar Rp32.500.000 di mana dana tersebut yang telah terkumpul dari para korban calon PMI. Selanjutnya, terang Binsar, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, pukul 11 siang, kedelapan orang PMI tersebut diberangkatkan oleh tersangka G menuju Tanjung Balai Karimun dan telah diberikan nomor handphone tersangka lainnya yang ini R dan H. Setibanya di Tanjung Balai Karimun, para calon PMI tersebut telah ditunggu dan diselanjutnya dijemput oleh tersangka A. Sesuai perintah dari tersangka R dan H alias H agar diantara diantar ke daerah Pemak, Pemak, Kecamatan Tebing untuk diserahkan kepada R alias H Ujar Binsar. Dari para tersangka menuju Tanjung Balai Karimun dan Tersangka G bertindak sebagai perekut calon PMI dan tersangka E sebagai penyemput serta R alias H bertindak sebagai tekong yang akan membuat korban calon PMI ke Malaysia. Dengan terungkannya tindakan pidana penyeluruhan PMI secara ilegal ini, Binsar mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mempercayai terhadap berita atau informasi-informasi adanya kesempatan bekerja ke luar negeri seperti ke Malaysia. Bekerja tanpa dokumen resmi terlebih seharusnya harus masyarakat dapat memahami ini sebuah hal yang berbahaya dan harus diteliti lagi. Tandas. Para tersangka kini harus mempertanggungkan kebuatannya. Barang bawahnya yang telah diamankan diantaranya berupa identitas tersangka, identitas calon PMI, ATM, BNI, serta bukur kenin yang digunakan oleh tersangka dalam menjalankan vaksinnya. Para tersangka akan dijerah dengan Pasal 81 Junto 86 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 dengan ancaman penjana paling lambat 10 tahun penggara. Demikian laporan dari Alta Kepribiro Karimun, Aziz Mawar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kan uang itu berapa kau serahkan sama dia? Kan. Statusnya? 32 juta. Ada keserahan ada ini enggak? Sama kerimanya enggak? Enggak ada. Ada potongan enggak? Enggak ada. Enggak ada motok? Enggak ada. Jadi siapa, sama siapa kau dijerahkan? Sama si Gun. Sama dia. Berdua aja, kalau kalian berdua. jadi dijanjikan lewat karimun lewat sini mau masuk terus disuruh hubungi Bapak ini disuruh bagi nomor telepon yang disini Asan yang Asan bagi nomor telepon Bapak sampai kau bisa sampai disini terus kemudian belayarannya berapa sekarang saya bayar satu orang jujur lima juta dari dari Batam di Batam bayarnya Iya di Batam bayarnya sama si Good sama dia kan dia yang carikan kan carikan masuklah kita tolong masuk kemana ke dalam teman-teman ada kawan itu siapa yang bagi tahu tak tahu coba hubungi ini dia minta coba hubungi ini kalau bisa saya bayar berapa mahal sekarang lima juta jadi uang itu kau serahkan dimana? di 5 juta? semalam semalam dimana di Batam dimana? di tempat saya Pak iya bukan maksud saya di Bandara kah? dimana kah? di rumah dia oh kau ke rumah dulunya apa dulu disana? di hotel juga ada separuh di hotel, separuh di rumah rumah dia rumah dia tau? di mana itu apa namanya iya iya sabar sabar kali ini aja masuk sini saya pengen masuk ulasia tapi tak bisa udah mas portal tabor contoh amic hati Terima kasih.